Pemerintah Kota Pontianak berencana mengembangkan Kampung Caping menjadi destinasi wisata unggulan. Kawasan yang terletak di Gang Mendawai, Kelurahan Bansir Laut ini dinilai sangat potensial. Terutama dari sisi wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi sendiri. Produk yang dihasilkan diakui juga dapat menjadi contoh bagi Kalimantan Barat maupun daerah lain. Pemerintah kan juga dengan pengembangan Kampung Caping tadi, itu kan salah satu bentuk. Ada satu potensi di sana, yaitu produk caping, ada kawasan yang potensi juga pinggiran sungai yang sebenarnya bisa di eksploritasi, kembangkan sehingga ini menjadi satu kawasan. Nanti kalau kawasan ini kita sama-sama keroyokannya kan, itu bisa menjadi role model untuk daerah lain. Bukan hanya Pontianak, mungkin sekalian tanpa barat. Jadi apapun yang kita buat, sekecil apapun, kalau ini dikerjakan fokus dengan penelitian yang baik, dengan konsep yang baik, ini bisa menjadi role model untuk daerah lain dikembang juga. Rencana ini disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikantono, seusai berkoordinasi bersama lembaga penelitian dan pengembangan Kalbar. Keterlibatan Litbang tentu sangat membantu dalam hal analisis data di tengah pandemi COVID-19, terlebih berkaitan dengan optimalisasi program baik sosial, budaya, ekonomi, serta infrastruktur.